Apakah kamu pernah menonton serial dokumenter Netflix yang berjudul House of Burari? Serial dokumenter itu memang diangkat dari kisah nyata. Tragedi meninggalnya 11 orang sekeluarga dalam satu rungan. Tragedi ini terjadi di Dathya Burari, Delhi, India pada tahun 2018 lalu. 10 anggota keluarga ditemukan dalam posisi tergantung, sedangkan anggota keluarga yang paling tua yaitu nenek meninggal dengan cara dicekir. Mayat mereka ditemukan pada 1 Juli 2018 di pagi hari. Saat itu polisi menyimpulkan bahwa kejadian ini merupakan tindakan bundir masal. Dalam sebuah artikel yang ditayangkan di Hindu disebutkan bahwa keluarga ini dari golongan kelas menengah. Mereka mapan, mereka juga memiliki tempat tinggal yang nyaman. Oleh sebab itu, orang-orang sangat terkejut ketika mereka akhirnya ditemukan dalam posisi tergantung. Tak ada yang selamat dari peristiwa itu, hanya seekor anjing peliharaan mereka yang terjadi. Seorang polisi, Rajiv Tomar, memberikan keseksian selama 17 tahun berkarir. Kepolisian, saya belum pernah menyaksikan tempat kejadian perkara seperti ini. Dan saya berharap tidak lagi menyaksikan hal serupa. Tomar memasuki rumah pada 1 Juli sekitar pukul 7.18 pagi, tak lama setelah adanya panggilan darurat. Sangat mengerikan, saya hanya sanggup berada di sana selama 10-15 detik sebelum bergegas turun untuk memanggil senior saya. Saat itu, saya tidak melihat tangan siapa yang diikat dan mata siapa yang ditutup. Saya hanya melihat banyak mayat bergelantungan seperti dahan pohon. Begitu kesaksian Rajiv. 10 orang ditemukan tergantung dalam posisi melingkar. Anggota keluarga yang paling tua, Narayan Devi, 77 tahun, ditemukan tewas tercekik di lantai kamar sebelah. Kematian awalnya diduga sebagai kasus pembunuhan karena anggota badan diikat dengan penutup mata dan mulut disumpau. Namun akhirnya terungkap setelah penyelidik menemukan buku harian yang ditulis dengan catatan yang merinci situasi seperti apa yang mereka hadapi. Berdasarkan buku harian tersebut, polisi menduga itu adalah kasus ritual yang salah yang mengarah ke bundir masal. Polisi mengatakan buku harian itu ditulis oleh anggota keluarga yang bernama Lalit. Lalit percaya bahwa roh ayahnya Bopal Singh yang meninggal pada 2007 berkomunikasi dengannya dan memerintahkan untuk melakukan bat tapasya atau pemujaan pohon beringin demi kemajuan keluarga. Yang jadi pertanyaan banyak orang adalah bagaimana anggota keluarga termasuk yang berusia 15-25 tahun setuju untuk mengikatkan tali di leher mereka dan percaya bahwa mereka akan selamat dari ritual tersebut. Menurut psikolog, bahwa kematian ini adalah akibat dari gangguan psikotik. Di mana anggota kelompok secara membabi buta mempercayai salah satu di antara mereka dan mengikuti instruksi apapun tanpa mempertanyakannya. Psikolog merasa bahwa Lalit menderita gangguan delusi.